Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, kami juga. Sehingga kita selalu dalam keadaan sehat agar bisa terus melakukan proses pembelajaran secara daring. Sebelum melakukan proses pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, ibu akan melakukan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Amelie Ivana Resti. Hadir, ibu. Selanjutnya, Nur Laila. Hadir, ibu. Hari ini kita akan membahas materi tentang cara perkembang biakan manusia. Untuk materinya, ibu akan menampilkan powerpoint tentang materi tersebut. Nanti kalian simak ya. Baik, ibu. Kalian tahu nggak sih cara perkembangan manusia itu seperti apa? Nggak tahu, bu. Baik, ibu jelaskan ya. Iya, ibu. Perkembang biakan manusia. Manusia berkembang biak secara kawin atau generatif. Perkembang biakan secara kawin terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma dengan sel telur. Sel sperma dihasilkan oleh laki-laki dan sel telur dihasilkan oleh perempuan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai saat sel sperma dan sel telur bertemu untuk membentuk ligot. Cigot merupakan cikal bakal dari individu baru. Pertumbuhan dan perkembangan berlanjut hingga manusia dewasa dan akan mengalami penuaan atau tua. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara umum terjadi dalam dua tahap, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tahap pertama terjadi di dalam rahim dan pertumbuhan serta perkembangan tahap kedua terjadi di luar rahim. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan tahap pertama yang terjadi di dalam rahim. Pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim dimulai ketika terjadi penggabungan antara sel sperma dengan sel telur. Rahim hanya dimiliki oleh perempuan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pertama kali terjadi di dalam tubuh seorang ibu. Anak-anak, ini adalah contoh dari pertumbuhan di dalam rahim. Kalian bisa mengamati dan melihat terlebih dahulu ya. Baik-baik, ibu. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan tahap kedua yang terjadi di luar rahim. Pertumbuhan dan perkembangan manusia di luar rahim terjadi dalam empat tahap, yaitu yang pertama tahap orok, mulai dari lahir sampai usia dua minggu. Yang kedua ada tahap bayi, mulai usia dua minggu sampai dua tahun. Yang ketiga ada tahap kanak-kanak, mulai dari usia dua tahun sampai masa pubertas sekitar 11 tahun. Dan yang terakhir ada tahap permaja atau pubertas, mulai usia 11 tahun sampai 21 tahun. Kalian paham? Anak-anak, ini adalah contoh dari pertumbuhan yang terjadi di luar rahim. Kalian bisa amati dan melihat terlebih dahulu ya. Baik, ibu. Apakah kalian ingin bertanya dari materi ini? Saya, ibu. Saya, ibu. Saya ingin bertanya. Ya, Anderela. Bertanya apa? Ibu, saya mau bertanya. Kan, kalian ngambil. Itu tuh suka berapa bulan sih, ibu. Manusia itu umumnya mengandung selama sembilan bulan. Dan proses itu hanya terjadi di perempuan. Baik, ibu. Sudah paham? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah ada, bu. Sudah cukup. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan mengirimkan tugas. Tugas tersebut akan ibu kirimkan melalui WA Group. Nanti kalian bisa cek masing-masing ya. Baik, ibu. Nanti jawabannya kalian kirimkan ke WA pribadi ibu ya. Ibu tunggu sampai jam 7 jam. Baik, ibu. Baik, pelajaran ini kita cukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ibu. Dadah. Sai, ibu. Kerim. Wildak. �빌. Terima kasih.